Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam kelas online UTBK Bersama Tim Tanpa Layas Indonesia Nah yang akan admin bahas saat ini adalah Bahas soal ya 10 jenis soal pertidaksamaan Khususnya pertidaksamaan pecahan dan irasional Nah nanti kita akan bahas Ke 10 soal tersebut Makanya teman-teman saksikan videonya sampai selesai ya Oke kita akan langsung masuk dulu Sebelum kita bahas yang susah-susah Kita akan bahas dulu ya Yang paling mudah Pertidaksamaan dasar nih ya Kita punya pertidaksamaan pertama X-3 lebih dari 2 Y plus 2 lebih dari 5 Pertanyaannya berapa nilai X-Y? Nah Kita akan modifikasi dulu ya Pertidaksamaan pertama ini Kan X-3 lebih dari 2 Maka X lebih dari 5 Iya kan? Min 3 nya kita pindah ke kanan ya Begitu juga dengan pertidaksamaan kedua Kalau Y plus 2 lebih dari 5 Maka Y lebih dari 3 Nah sekarang ini Kita punya X lebih 5 Dan Y lebih dari 3 Kalau kita ingin mencari nilai X-Y Tinggal kita kalikan aja ya X-Y akan lebih dari 5 dikali 3 Berarti X-Y lebih dari 15 ya Kemudian yang kedua Kita akan masuk ke pertidaksamaan kuadrat ya Jadi pertidaksamaan yang pecahan irasional itu Kadang-kadang dicampuri dengan bentuk yang pertidaksamaan kuadrat ya Kita kasih basicnya dulu Kalau kita punya bentuk seperti ini ya Kan ini X kuadrat tapi tandanya negatif nih Supaya enak akan kita keluarkan dulu tanda negatifnya teman-teman ya Ini sred ini negatif Akan menjadi X kuadrat min 5X plus 6 ya Lebih dari 0 Nah yang ada di dalam ini boleh kita faktorin nih Kalau akan difaktorkan akan menjadi X-2 ya kan Dikali X-3 Ini lebih dari 0 Nah seperti biasa kita akan membuat garis bilangan ya Di sini faktornya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 Kita buat di sini Di sini adalah 2 Di sini adalah 3 Nah pertanyaannya Tandanya plus min plus atau min plus min ya Biasanya kan tandanya saling berganti-ganti Nah teman-teman perhatikan Kalau koefisien X kuadratnya negatif ya Maka susunannya adalah min plus min Kalau ini positif Jadinya plus min plus ya teman-teman ya Nah bisa juga kalau teman-teman ingin lebih berhati-hati Teman-teman bisa masukkan nilai sembarang Misalnya X sama dengan 0 ke sini ke fungsinya Ternyata kita akan dapat negatif Berarti di sini negatif Positif negatif Ganti-ganti ya kayak gitu ya Nah karena yang diinginkan adalah yang lebih dari 0 Berarti yang dicari adalah yang positif nih Nah ini kita arsir ya HP-nya atau himpunan penyelesaian adalah 2 kurang dari X kurang dari 3 Jawabannya yang B Lanjut soal nomor 3 Kita akan masuk mulai ke pertidaksamaan pecahan ya Nah kalau pertidaksamaan pecahan bentuknya seperti ini Teman-teman nggak boleh memindah X-nya ke sini ya Itu tidak sesuai prosedur Nah prosedur yang benar itu teman-teman pindahkan Satunya ke kiri ya Ini akan menjadi 2X-1 per X Dikurangi 1 kurang dari 0 Nah selanjutnya teman-teman harus samakan penyebutnya Di sini penyebutnya adalah X Berarti Satunya ini harus kita jadikan penyebut X Nah satu itu kan sama dengan X per X kan Nah ini kurang dari 0 Maka ini kalau kita satukan Pecahannya menjadi 2X-1 min X per X kurang dari 0 Maka 2X min X itu X min 1 per X kurang dari 0 ya Nah kalau sudah seperti ini sudah enak banget nih teman-teman Kita tinggal buat garis bilangan Pembuat 0-nya pembilang dan penyebut ya Pembilangnya X min 1 sama dengan 0 Maka X sama dengan 1 Kemudian penyebutnya X sama dengan 0 ya Berarti garis bilangannya ada angka 1 di sini Dan ada angka 0 di sini Ya Sekarang prosedurnya masih sama Kita harus tentukan terlebih dahulu Tandanya plus min plus atau min plus min nih Kita boleh cek dengan angka sembarang ya Misalkan kita masukin di sini X sama dengan 2 Kita akan dapat 3 per 2 Oh positif nih Di sini kan 3 per 2 ya Di sini ternyata positif Berarti di sini negatif Di sini positif Ganti-ganti ya tandanya ya Oke kalau sudah seperti itu Karena yang dicari adalah yang kurang dari 0 Maka yang diarsir adalah yang negatif ya Nah di sini yang diarsir Maka HP-nya adalah 0 kurang dari X kurang dari 1 Seperti itu ya teman-teman ya Ini adalah basic untuk pertidaksamahan pecahan Tidak boleh mengalihkan ini ke kanan Tapi pokoknya salah satu ruas ini harus di nolkan terlebih dahulu Seperti itu ya Selanjutnya nomor 4 Kita punya bentuk yang lebih kompleks Tapi sebenarnya enggak susah juga kok ya Nah di sini teman-teman lihat X min 1, X min 4, X min 2, X min 3 Ini semuanya adalah pembuat 0 ya Karena kebetulan ini soalnya mudah Jadi sudah difaktorkan ya Kita akan dapat faktor di pembilang X min 1 sama dengan 0 Dan X min 4 sama dengan 0 Atau X sama dengan 1 Kemudian selanjutnya X sama dengan 4 Oke sekarang penyebutnya ini juga menjadi pembuat 0 ya Nah penyebut ini X min 2 sama dengan 0 Dan X min 3 sama dengan 0 Kita akan dapat X sama dengan 2 Dan juga X sama dengan 3 Masih sama prosedurnya kita akan buat garis bilangan ya Di sini kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 nih Oke kita buat Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 Nah Kalau sudah seperti ini teman-teman Sekarang tentukan tandanya ya Plus min plus atau min plus min ya Teman-teman boleh masukkan nih Di fungsinya Suatu X yang random ya Atau sembarang Misalnya X sama dengan 100 Oh ternyata Kalau kita masukin X sama dengan 100 di sini Dapatnya positif ya Berarti ini tandanya plus Ini min, ini plus, ini min, ini plus ya Nah ini kan adalah batasnya nih teman-teman ya Nah kayak gini Yang jadi pertanyaan Sekarang tandanya adalah lebih dari 0 Berarti yang diarsir adalah yang positif ya Nah ini kita arsir nih Ini positif kita arsir ya Ini juga positif lagi kita arsir ya Nah Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1 Atau 2 kurang dari X kurang dari 3 Atau X lebih dari 4 Apakah sudah selesai? Ternyata belum ya Teman-teman lihat ini ada tandanya Lebih dari sama dengan Nah kalau ada tanda lebih dari sama dengan Maka faktor-faktor yang ada di pembilang Ini kita kasih tanda sama dengan ya Faktor yang ada di pembilang kan X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 kan ya Nah ini kita kasih tanda sama dengan Di X sama dengan 1 Dan X sama dengan 4 Kenapa yang penyebut enggak? Nah Kalau penyebutnya dikasih sama dengan Itu enggak boleh ya Karena ini akan membuat penyebutnya bernilai 0 Dan pecahan itu tidak boleh memiliki penyebut yang 0 Begitu juga dengan garis bilangannya Yang kita hitamkan cuma yang faktor pembilang aja ya Nah ini kita buletin ya Yang 4 ini juga kita buletin Yang 2 sama 3 tidak usah dibuletin ya Nah kayak gitu teman-teman Nah kalau dibikin notasi itu kayak gimana? Nah kalau dibikin notasi Notasi himpunan penyelesaian akan menjadi Minus tak hingga Koma 1 ini kurungnya siku karena satunya ikut jawaban Union kemudian 2,3 ya Ini kurungnya miring karena 2 dan 3 tidak ikut ke himpunan penyelesaian Ini union 4 ini kurungnya siku karena 4 ini termasuk jawaban Koma tak hingga gitu ya teman-teman ya Nah kemudian ada nomor 5 ini lebih sulit Tapi sebenarnya simpel ya Nah ini disini kita memiliki bentuk yang hampir sama dengan soal sebelumnya ya Jadi kita faktorkan dulu Kalau pembilang kan Ini ada x-1 sama dengan 0 Maka x-nya sama dengan 1 Kemudian x-4 sama dengan 0 Berarti x-nya sama dengan 4 ya Kemudian penyebutnya ya Penyebutnya x-2 sama X-3 X-2 sama dengan 0 ya X sama dengan 2 Kalau x-3 sama dengan 0 Maka x sama dengan 3 Prosedurnya hampir sama seperti soal sebelumnya Kita langsung bikin garis bilangan ya Nah ini disini ada angka 1 Ada angka 2 Ada angka 3 Ada angka 4 ya Nah yang jadi masalah disini pangkatnya ternyata Pangkat 2, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5 Nah Kalau tadi kita kasih bunder disini itu 1 Karena pangkatnya 1 Apakah kalau pangkatnya 5 Bundernya juga 5 Ternyata tidak teman-teman ya Kita sekarang akan analisis satu per satu ya Jadi gini teman-teman ya Kalau pangkatnya genap Maka Tanda Tidak Berubah ya teman-teman ya Kita kasih contoh deh ya Ini kita batasi dulu Nah ini Kita kasih tanda buletan ya disini ya Nah Kalau x-nya sama dengan Seratus ya Disini kita masukin ke Fungsinya Ternyata kita dapat tandanya positif Berarti ini plus Nah ini yang kita perlu mikir ya Nah kita Selanjutnya kita akan ketemu x sama dengan 4 Nah x sama dengan 4 ini Pangkatnya genap Makanya Kalau pangkatnya genap Kalau disini tandanya plus Disini tandanya juga ikutan plus Tidak berganti tandanya Nah kasus yang beda Dari Sini ke sini nih teman-teman ya X sama dengan 3 ini Pangkatnya ganjil Berarti tandanya berubah Dari plus sekarang akan menjadi Minus Nah kayak gitu ya teman-teman ya Nah sekarang dari sini ke sini Tandanya berubah apa enggak Nah kita cek tuh X-2 ini pangkatnya 5 Pangkatnya ganjil Kalau pangkatnya ganjil Tandanya berubah Dari tadi sini minus Sekarang jadi plus Nah kayak gitu ya Sekarang x sama dengan 1 Nah dari sini ke sini Apakah tandanya berubah Kita lihat nih X-1 pangkatnya 2 Karena pangkatnya genap Berarti tandanya tidak berubah Kalau disini tadi adalah plus Disini juga tetap plus Nah kayak gitu teman-teman ya Nah kayak gitu ini Kita perlu Trick khusus dalam mengerjakan bentuk ini Nah yang dicari adalah Yang lebih dari sama dengan 0 Berarti yang kita arsir adalah Yang positif ya Ini Sini Ini positif semua ya Nah ini plus semua Jadi boleh kita arsir Nah yang ini juga Plus semua nih Boleh kita arsir Berarti Himpunan penyelesaiannya X Kurang dari 2 Atau X lebih dari 3 Nah Sekarang Ini teman-teman lihat Ini ada tanda sama dengan ya Lebih dari sama dengan Berarti Faktor-faktor dari pembilang ini Kita kasih bulat ya disini ya 1 Sama 4 Nah Karena ini kebetulan juga Kebagian arsirannya sampai sini Berarti ini tidak berpengaruh kejawabannya Tapi sekarang pertanyaannya gini Kalau ternyata yang menjadi penyebut itu adalah X sama dengan 1 Dan X sama dengan 4 ini ternyata jadi penyebut Pertanyaannya apakah Itu Apakah X sama dengan 1 Dan X sama dengan 4 ini ikut menjadi HP Nah Ini Admin kasih Pendampingan ya Kalau ternyata X min 1 dan X sama dengan 4 ini ternyata menjadi penyebut Nah ini jawabannya tidak boleh ikut teman-teman ya Jadi teman-teman tambahkan disini X tidak sama dengan 1 X tidak sama dengan 4 Ini kasusnya kalau mereka jadi penyebut Kalau mereka jadi pembilang Tidak akan ngaruh ke jawabannya ya Seperti itu teman-teman ya Nah kita lanjut Soal nomor 6 Kita masuk ke pertidaksamaan mutlak Pertidaksamaan mutlak ini Ini masih basic Kalau kita ingat ya bentuknya Ini akan menjadi Min 1 kurang dari sama dengan 2X min 3 Kurang dari sama dengan 1 Nah kita akan Hilangkan konstata yang ada di tengah Ini kan min 3 ya konstatanya ya Berarti ketiga ruas kita tambahkan 3 Yang kanan ini plus 3 Nah yang kiri juga plus 3 Ini akan menjadi 2 kurang dari sama dengan 2X Kurang dari sama dengan 4 Kalau ini semuanya kita bagi 2 Akan menjadi 1 kurang dari sama dengan X Kurang dari sama dengan 2 Ini adalah himpunan penyelesaian yang diminta Itu ya teman-teman ya Gampang banget Yang nomor 7 ini yang sering menjadi masalah Oke ini ada sebuah penjumlahan Nah bilangan mutlaknya Terpisah nih oleh tanda plus Jadi tidak bergabung Wah ini kayak gimana nih solusinya teman-teman ya Nah teman-teman ingat dulu Definisi nilai mutlak Mutlak X Nah ini akan bernilai sama dengan X Kalau X nya positif ya Nah dan ini akan bernilai negatif X Kalau X nya negatif ya Karena bilangan mutlak itu prinsipnya Akan selalu menghasilkan bilangan positif Nah sekarang Cara mengerjakan soal ini bagaimana Nah teman-teman Analisis daerah-daerahnya Yang pertama ini ada Mutlak X ya Mutlak X itu dia Bernilai lebih dari sama dengan 0 Dia bernilai X Kemudian ketika kurang dari 0 Bernilai min X Nah sekarang X min 2 ya Kita kerjakan X min 2 X min 2 ini bernilai X min 2 Kalau X lebih dari 2 Ya kan Ya enggak Kalau kurang dari 2 kan Jadinya negatif ya Nah ini kita balik menjadi 2 min X Nah oke Seperti itu teman-teman ya Oke dari Pembagian ini kita akan peroleh 3 daerah ya Daerah pertama itu adalah Ketika X nya kurang dari 0 Kemudian daerah kedua itu ketika 0 kurang dari X kurang dari 2 Dan daerah ketiga ketika X lebih dari 2 Nah daerah pertama dulu teman-teman ya Saat X kurang dari 0 Nah ya ini kan X ini akan bernilai negatif X Ya kan Negatif X Kemudian X min 2 nya bernilai 2 min X Ya Ini ditambah 2 min X Ini lebih dari 3 Ini akan menjadi Berapa Jadinya Negatif 2 X ditambah 2 lebih dari 3 Atau min 2 X lebih dari 1 Maka kita akan dapat Berapa nih Min X lebih dari setengah Nah kalau kita ingin mengubah tanda Kita harus ubah juga Ini ya Ketidak samaannya Ini akan menjadi X kurang dari min setengah Selanjutnya teman-teman Harus mengiris ya Ini Sama ini Teman-teman buat garis bilangan Di sini 0 Di sini setengah Tadi yang benar penyelesaiannya adalah X kurang dari setengah Eh min setengah ya Nah ini berarti ke sini Kemudian Ini tadi adalah X kurang dari 0 Tandanya seperti ini nih Kalau diiris Pertemuannya ada di sini Maka dari itu HP 1 Ya Itu adalah X kurang dari min setengah Kita simpan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan bahas Daerah kedua Daerah kedua itu 0 sampai 2 Nah saat 0 kurang dari X kurang dari 2 Berarti Mutlak X ini bernilai positif X ya Dan X min 2 Ini bernilai 2 min X 2 min X Nah ini lebih dari 3 Ini kalau kita Selesaikan akan menjadi X nya habis Berarti ini 2 lebih dari 3 Nah ini 2 lebih dari 3 Itu salah kan ya Nah kalau salah gimana Kalau salah berarti TM ya Atau tidak ada Himpunan penyelesaian Atau tidak ada X yang memenuhi Nah 2 kan kurang dari 3 ya Kok ini kok lebih dari Nah berarti tidak ada nilai X yang memenuhi Atau TM Langsung aja kita masuk Ke daerah ketiga Dimana X lebih dari 2 Saat X lebih dari 2 Mutlak X bernilai X Kemudian Mutlak X min 2 Bernilai Nah sekarang ini jadi X min 2 Ini lebih dari 3 Maka kita akan dapat 2 X min 2 Lebih dari 3 Atau 2 X lebih dari 5 Atau X lebih dari 5 per 2 Oke Nah Setelah kita dapat X lebih dari 5 per 2 Ini diiris dengan Daerahnya ya Daerahnya kan X lebih dari 2 Nah ini kita gambar garis bilangan Disini adalah 2 Disini 5 per 2 Daerah yang kita masukkan tadi adalah X lebih dari 2 Sedangkan HP yang ini tadi adalah X lebih dari 5 per 2 Maka irisannya ini akan menjadi HP 3 ya HP 3 ini adalah X lebih dari 5 per 2 HP 2 ini tadi maksudnya adalah yang disini ya Karena tidak ada penyelesaiannya Berarti HP 2 itu Bentuknya Himpunan kosong Atau tidak ada penyelesaian Nah Himpunan penyelesaian total Atau HP total Itu adalah HP 1 Digabung dengan HP 2 Digabung dengan HP 3 ya Bukan diiris ya Diirisnya pas di masing-masing daerah Tapi kalau sudah di Himpunan totalnya Kita akan menggabungkan Ketiga-tiganya HP 1 tadi X Minus per 2 Ya Atau X minus setengah Kurang dari minus setengah HP 2 nya tidak ada Kemudian HP 3 nya adalah X lebih dari 5 per 2 Nah Ini adalah HP total yang Menjadi jawaban soal ini Seperti itu ya teman-teman ya Sekarang ada pertidak samaan akar ya Nah Kalau ada pertidak samaan akar Ini Salah satu teman-teman bawa ke kanan ya Ini akan menjadi akar 2X lebih dari Akar X min 1 Kalau sudah seperti itu Ini kita kuadratin Kalau dikuadratkan akarnya hilang ya Akan menjadi 2X lebih dari X min 1 Nah ini akan menjadi Berapa nih X Lebih dari Min 1 ya Apakah sudah selesai? Ternyata belum Kita harus mengirisnya Dengan syarat Syaratnya apa? Syaratnya adalah Yang ada di dalam akar ini Harus lebih dari Sama dengan 0 ya 2X lebih dari Sama dengan 0 Maka X lebih dari Sama dengan 0 Ini syarat pertama Syarat kedua Yang disini juga harus lebih sama dengan 0 X min 1 nya harus lebih dari Sama dengan 0 Maka X lebih dari Sama dengan 1 Nah sekarang kita cari irisannya ya Teman-teman ya Disini min 1 Ya Disini 0 Disini 1 Kita akan dapat Ini lebih dari Ini lebih dari Ini juga lebih dari Nah yang diarsir adalah Yang dicakup oleh ketiga-tiganya ya Atau disini Maka HP totalnya Adalah X lebih dari Sama dengan 1 ya Seperti itu teman-teman ya Selanjutnya Pertidaksamaan eksponen Nah Pertidaksamaan eksponen ini Konsepnya teman-teman harus Nyatakan Dalam eksponen yang sama ya Teman-teman ya Ini kan setengah Ini 2 Nah Setengah itu teman-teman ingat Ternyata adalah 1 per 2 Atau tidak lain adalah 2 pangkat min 1 Ya kan Nah ini teman-teman ganti nih 2 pangkat min 1 Pangkatnya Min X kuadrat Plus X Plus 6 Ini lebih dari 2 pangkatnya X kuadrat Min 3 X Plus 2 Nah ini kan Kalau teman-teman Mengalikan ini Sama ini Boleh ya Ini akan menjadi 2 pangkatnya X kuadrat Min X Min 6 Lebih dari 2 Pangkatnya X kuadrat Min 3 X Plus 2 Ini boleh dicoret Ini boleh dicoret Jadinya X kuadrat Min X Min 6 Lebih dari X kuadrat Min 3 X Plus 2 Ini coret Ini coret Kita akan dapat Ini min X Plus 3 X Lebih dari 2 plus 6 Maka 2 X Lebih dari 8 Atau kita akan dapat X lebih dari 4 Ini adalah HP nya ya Teman-teman ya Nah sekarang Yang menjadi pertanyaan Kenapa ini Disamain ke 2 Kenapa bukan 2 nya ini Kita jadikan setengah Nah Supaya Kita bisa mencoret Di bagian ini Teman-teman ya Ini harus kita jadikan Suatu Bilangan Yang lebih dari Satu nilainya ya Jadi Setengah ini kan pecahan ya Pecahan yang nilainya Kurang dari 1 Nah ini Tidak boleh Kita harus samakan Bilangan dasarnya Menjadi suatu Bilangan dasar Yang nilainya Bukan pecahan Atau Lebih dari 1 Seperti itu ya Teman-teman ya Kita lanjut Soal terakhir Ini pertidaksamaan Logaritma Oh ya Yang tadi eksponen itu Tidak ada syaratnya ya Kalau yang logaritma ini Nanti kita akan cek Ini boleh dicoret Ini boleh dicoret ya Teman-teman ya Nah ini akan menjadi X kuadrat Min X min 2 Lebih dari 2 X min 4 Nah ini akan menjadi X kuadrat Min 3 X plus 2 Lebih dari 0 Kalau kita faktorkan Akan menjadi X min 2 X min 1 Lebih dari 0 Nah kita akan dapat Di sini 1 Di sini 2 Ya Ini plus min plus Tandanya Kita akan arsir Yang positif Nah Apakah sudah selesai? Ternyata belum Nah syarat dari logaritma Yang ada di dalam log ini Harus bernilai Harus bernilai Lebih dari 0 Ya Nah ini kita faktor ini Sekarang nih X kuadrat Min X min 2 Kalau difaktorkan Akan menjadi X min 2 X plus 1 ya Teman-teman ya Lebih dari 0 Kalau X min 2 Sama dengan 0 Berarti kita dapat X sama dengan 2 Atau X sama dengan Min 1 ya Gitu ya teman-teman ya Kita akan Bikin garis bilangannya Nah Ini min 1 Ini 2 Plus min plus ya Karena yang Positif itu Karena yang sebelah kanan itu Kita masukin Dapatnya positif Nah arsirannya jadi Seperti ini nih Nah Boleh langsung Dimasukin di sini nggak? Boleh ya Kita akan masukin langsung Arsirannya Di sini adalah 2 Ya Nah ini ke arah kanan Kemudian di sini adalah Min 1 Ini juga ke arah kiri Nah selanjutnya Yang kanan juga harus Dicari syaratnya nih Teman-teman ya 2 X min 4 Harus lebih dari 0 Maka 2 X lebih dari 4 Kita akan dapat X lebih dari 2 Seperti itu teman-teman ya Nah Kita akan Gambar garis bilangannya Dengan warna yang lain Nah Dapatnya seperti ini nih Ya Kita akan Simpulkan bahwa Himpunan penyelesaian totalnya Atau HP total Itu yang diarsir 3 ya Berarti yang daerah sini nih Daerah situ Adalah X lebih dari 2 Oke Seperti itu teman-teman Dalam menyelesaikan Pertidaksamaan logaritma Dan Admin ucapkan Selamat belajar Selamat mempersiapkan Belajarnya Dan treot Serta UTPK Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati